Seorang bayi laki-laki di Kabupaten Sukabumi lahir tanpa batok atau tempurung kepala. Bayi pasangan suami istri kurang mampu tersebut kini dirawat di inkubator uang perawatan anak rumah sakit umum daerah Ersyam Sudin SH di kota Sukabumi. Bayi laki-laki pasangan Ella dan Yayan Suryani warga kampung Pasir Dulang Desa Geger Bintung Kabupaten Sukabumi lahir dalam kondisi memprihatinkan. Anak ketiga pasangan suami istri tersebut tidak memiliki tempurung kepala dan mata yang terbuka lebar. Bayi yang masih berumur 30 hari itu kini harus mendapatkan perawatan intensif dalam inkubator di ruang anak RSUD Ersyam Sudin SH kota Sukabumi. Sebelumnya bayi yang diberi nama Lani itu dirawat selama 6 hari di rumah sakit yang sama setelah dirujuk dari puskesmasa Garanten dengan diagnosa sepsis. Namun dengan pertimbangan jauhnya jarak rumah dengan rumah sakit, orang tua Lani terpaksa membawa Lani pulang hingga akhirnya 28 November kemarin bayi itu harus kembali lagi dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit mengatakan penyebab bayi malang itu menderita kelainan bawaan akibat terganggunya pembentukan waktu masih dalam kandungan. Biasanya ini misalkan infeksi, virus dan sebagainya sehingga mengganggu proses pembentukan di dalam kandungan. Penyebabnya sendiri? Ya itu infeksi salah satunya, atau misalnya kurang asupan gisi waktu hamilnya. Jadi misalnya kalau infeksi berarti kan perlu imunisasi dan sebagainya untuk mencegah supaya tidak infeksi waktu proses kehamilan. Suprianto menambahkan ibu hamil penting untuk selalu memeriksakan kehamilannya ke dokter atau bidan untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi pada bayi yang baru lahir. Budi Setiawan, Bandung TV